AI, Artificial Intelligence, Kecerdasan Buatan Pada zaman sekarang ini kecerdasan buatan mungkin sudah biasa Mungkin beberapa tahun yang lalu itu masih barang yang langka, sesuatu yang langka, sesuatu yang belum dapat dinalar oleh manusia Zaman sekarang AI mungkin sudah biasa, cukup banyak aplikasi AI yang bisa digunakan Nah kebetulan kemarin saya dapat satu aplikasi AI namanya Copilot Saya iseng-iseng membahas atau menanyakan terkait pembahasa kita di video sebelumnya Kenapa ataupun penyebab ternak tidak bisa berdiri Nah penasaran apa jawaban AI? Saksikan terus video ini sampai akhir dan jangan lupa subscribe channel Dokadeo Institute Assalamualaikum Wr Wb Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat Apa kabar Sobat Dokadil? Semoga kita dalam keadaan sehat dan rakyat Alhamdulillah, Alhamdulillah Rabbil Alamin Kita berjumpa lagi di channel Youtube Dokadeo Institute Channel yang membuat Anda lebih paham, beternak Alhamdulillah, Sayyidina Muhammad, Walali Sayyidina Muhammad Salawat beri disalam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yang selalu kita harapkan syafatnya sampai akhir telah nanti Nah berbicara tentang AI, seperti yang saya sebutkan tadi AI ini atau artificial intelligence atau kecerdasan buatan ternyata cukup banyak manfaatnya Kalau kita gunakan dengan cara yang bijaksana Banyak informasi-informasi yang bisa kita gali dari AI tersebut Nah kemarin saya iseng-iseng mencoba terkait pembahasan Pembahasan kita sebelumnya, kenapa ternak tidak bisa berdiri Video sebelumnya itu jawabannya versi saya sebagai dokter hewan Nah ini kita akan membahas jawabannya dari AI atau artificial intelligence Jadi pertanyaannya yang dibuat di aplikasi AI itu Itu adalah Apa penyebab-penyebab kenapa hewan bisa tidak mau makan atau menolak makan Nah jawabannya, jawaban dari AI itu Adalah sebagai berikut jawaban pembukaan jawaban ini ya Jadi dia menyebutkan bahwa Animal may refuse to eat for various reasons And it is important to consider the context and any accompanying symptom To determine the cause Some common risks and include Jadi artinya disini Hewan mungkin menolak makan karena berbagai alasan Dan penting untuk mempertimbangkan konteks dan gejala yang mengingatainya Untuk menentukan penyebabnya apa saja Jadi beberapa alasan-alasan umum Kenapa bisa ternak Tidak memakan meliputi Nah yang pertama Dia menyebutkan illness Illness A decrease in appetite can be a sign of sickness If an animal is also showing other symptoms Like lethargy or change in behavior It could indicate a serious condition such as infection Like or problems or kidney failure Artinya Penyakit Penyebab pertanyaan pertama adalah penyakit Penyakit Penurunan nafsu makan bisa menjadi Tanda suatu penyakit Jika hewan tersebut juga menunjukkan gejala lain Seperti lesu Ataupun perubahan perilaku Hal ini bisa mengindikasikan kondisi yang lebih serius Kondisi serius seperti terjadinya infeksi Masalah hati Gangguan di organ hatinya Dan juga Masalah pada ginjalnya Atau gagal ginjal Nah itu jawaban pertama Sempatokadil Kemudian jawaban kedua Dental problems Pain in the mouth From issues like Broken teeth Sefer Sefer Ningivitis Or Oral tumours Can make eating Uncomfortable Jadi Artinya disini Masalah gigi Masalah gigi Ini sakit Yang ada di mulut Masalah seperti gigi patah Radang gusip Yang parah Atau tumour mulut Dapat membuat Makan menjadi tidak nyaman Jadi menurut AI Mungkin saja Ada masalah pada giginya Bisa saja Giginya yang patah Ada radang Radang pada gusinya Ataupun bisa saja Ada tumour mulutnya Sehingga Mempersulit Hewan tersebut Untuk makan Nah selanjutnya Jawaban ketiga dari AI Stress or anxiety Change in the environment Routine or the presence of unfamiliar people or animals Can cause stress Leading to a loss of appetite Jadi maksudnya disini adalah Artinya Stress atau kecemasan Perubahan lingkungan Rutinitas Atau kehadiran orang asing Atau hewan asing Dapat menyebabkan stress Sehingga menyebabkan Kehilangan nafsu makan Jadi Tidak jauh berbeda Dengan manusia Kalau ada lingkungan baru Ada orang baru Ada rutinitas baru Yang agak berbeda Dari biasanya Ini menyebabkan stress Nah Stress ini Kalau pada manusia Tidak jauh berbeda Pada manusia Dengan hewan Stress ini Salah satu responnya adalah Dengan penurunan Napsu makan Jadi bisa saja dengan adanya Stress tadi Atau kecemasan tadi Hewan menjadi kehilangan Napsu makan Jawaban selanjutnya adalah Dietary change Sudden change in diet Or feeding routine Can disrupt An animal's eating habits Maksudnya adalah disini Perubahan pola makan Perubahan mendadak Dalam pola makan Atau rutinitas Kemburian pakan Dapat mengganggu Pola makan hewan Dapat mengganggu Kebiasaannya dia Jadi maksudnya disini adalah Mungkin kita biasa Memberikan makan hewan itu Dua kali sehari Yaitu sekitar Pagi Atau sore Biasanya kalau Kami memberikan pakar itu Pagi sama Sore Menjelang malam Pagi jam 6 Jam 7 Kemudian sore Itu jam 5 sore Sampai jam 5 sore Sampai jam 6 sore Nah jika ini Berubah Waktunya ini berubah Ini ternak bisa Tidak mau makan Bisa ada Perubahan Perubahan ini Ini bisa membuat Ternak agak kaget Dan tidak mau makan Nah Kemudian Pura makannya Perubahan yang dimaksud Juga Misalnya Dalam bentuk pakan Biasanya Kita kasih pakan hijauan Tiba-tiba Kita kasih pakan konsentrat Ya bisa aja Ewannya Tarut ternaknya bisa Mampu merespon Tapi bisa aja Tidak Sedikit juga Ewan yang Perubahan Makannya Perubahan pakannya itu Direspon dengan Tidak mau makan Makannya menjadi agak lambat Tidak akan semakan Itu dia Jawaban Yang terakhir adalah Behavioral Behavioral Issues Some animals May be picky Eaters Or may reduce food Due to Behavioral Issues Such as Anxiety Or discomfort In certain feeding situation Artinya Masalah perilaku Beberapa hewan Mungkin Merupakan hewan yang Pemakan yang Pilih-pilih Atau mungkin Menolak makanan Karena terkait perilakunya Seperti kecemasan Ketidaknyamanan Pada situasi makan Tertentu Ini maksudnya disini Sampai ya Ini masalah perilaku Yang dimaksud disini Adalah perilaku kita Sebagai manusia Kita sebagai Peternaknya Jadi ketika Kita memberikan Makanan Dengan Dengan apa Dengan cara yang Rasa rusuh Dengan cara barbar Itu bisa Membuat Hewan menjadi cemas Hewan menjadi stress Dan Kehilangan nafsu makan Nah kemudian Sama Seperti manusia Hewan juga Pilih-pilih makan Nah kemudian Jawaban AI Penutupnya Ditutup dengan jawaban If an animal Consistently Refuse to it It's crucial To consult A veterinarian To rule out Any underlying Health issues And to receive Approach Care Jadi Artinya disini Jika Hewan Terus menerus Untuk menolak Makan Dia tidak Naksu makan Dia tidak Naksu makan Itu penting Ini sangat penting Untuk berkonsultasi Dengan dokter hewan Untuk Menyingkirkan Kemungkinan-kemungkinan Yang mendasari Masalah kesehatan Hewan Dan mendapatkan Perawatan yang tepat Jadi maksudnya disini Ketika hewan Sudah tidak Mau makan Untuk waktu yang lama Sementara kan kita Ketahui bahwa Makan itu perlu Makan itu perlu Itu untuk Memenuhi Asupan Nutrisi Termasuk itu Protein Energi Bagi tubuh ternak Nah ketika Dia tidak Mau makan Otomatis Dia Mengalami Magnutrisi Kekurangan energi Bisa Akan menurunkan Produksi Nah Hal ini perlu Dikonsultasikan Dengan dokter hewan Untuk Menentukan Ataupun menemukan Penyebab masalahnya Nah Jika sudah ditemukan Penyebab masalahnya Diberikanlah Penanganan yang tepat Diberikan obat-obatan Disuntik obat-obatan Nah itu dia Sobat Dokadil Ulasan kita Mengenai Kenapa Hewan ternak Tidak bisa Tidak mau makan Tidak punya Menemukan Itu dia Jawabannya Nah jika Sobat Dokadil Suka video ini Silahkan tekan tombol like Jika Sobat Dokadil Ada pertanyaan Silahkan Ketik di kolom komentar Jika Sobat Dokadil Merasa video ini Bermanfaat Silahkan Sebarkan video ini Sehingga manfaat Dari video ini Lebih luas lagi Nah satu lagi Jika Sobat Dokadil Baru menonton video ini Atau Belum Subscribe channel Dokadil Institute Mohon kiranya Agar Sobat Dokadil Subscribe channel ini Karena channel ini Kita buat Dan kita dedikasikan Untuk seluruh peternak Yang ada di seluruh Indonesia Dengan channel Dokadil Institute Kita menjadi lebih paham Terkait peternakan Dan kesehatan hewan Demikian Sobat Dokadil Terima kasih Sudah menonton Sampai akhir Semoga kita sehat selalu Semoga kita bahagia selalu Semoga Ternaknya sehat Dan memberikan Keuntungan Bagi kita semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Untuk kita semua Salam sehat Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati